Anak Nikita Mirzani bantah tudingan buruk ibunya soal Antonio Dedola. Jadi mama aku ngecat aku di WA, dan dia suruh aku untuk ngejelek-jelekin kayak Antonio di social media. Dan aku juga harus ngecat mamahnya, dan harus ngejelek-jelekin Antonio ke mamahnya. Dan harus ngejelek-jelekin Antonio ke mamahnya. Putri sulung Nikita Mirzani, Laura Meizani Mawardi atau Akrab Disapa dengan panggilan Loli membantah tudingan yang dilayangkan ibunya kepada sang ayah tiri, Antonio Dedola. Tidak tahan dengan sikap ibunya yang terus menjelekan nama Antonio Dedola di depan publik, akhirnya Loli membeberkan semua perlakuan sebenarnya yang selama ini diberikan ayah sambungnya itu. Secara belak-belakan, pengakuan Loli ini dibeberkan melalui video berjudul The Truth yang diunggah di kanal YouTube Antonio Dedola pada Kamis 11 Mei 2023 lalu. I don't know. But unfortunately, my mother couldn't leave it like this. Kayak dia nggak terima, I don't know why. And right after Tony left, and the war started to break out on Instagram, my mother sent me a text. Dia chat aku. Dan dia bilang, That said a lot of horrible and also untrue things about Tony. Jadi kayak waktu itu, kemarin, beberapa hari lalu kalau nggak salah, jadi mama aku nge-chat aku di WA, di WA, dan dia suruh aku untuk ngejelek-jelekin kayak Antonio di social media. Dan aku juga harus nge-chat mamahnya, dan harus ngejelek-jelekin Antonio ke mamahnya. Ngerti nggak? Berbeda dengan pandangan sang ibu yang mencap Antonio sebagai ayah yang buruk, Loli justru mengaku bahwa ayah sambungnya itu merupakan sosok yang paling berjasa di hidupnya. Kehadiran Antonio justru membuat Loli merasa seperti memiliki figur ayah di hidupnya. Dia anterin aku sekolah, dia bawa aku ke England. Pokoknya dia yang urusin semua hidup aku pas aku di sini. Dan di Indonesia juga, sama adik-adik aku juga kayak, literally, he's a really good father, and like, I don't know. Like, I feel like I have a father right now, so like, I'm really close to him. Bahkan, Loli mengaku lebih merasa dekat dengan Antonio yang perhatian sebagai sosok ayah sambungnya daripada dengan ibu kandungnya, Nikita Mirzani. Because like, ya, ya, kalian tahu kayak biasanya kan, kayak anak perempuan suka dekat sama ayah daripada sama ibu. Dan aku sama mamaku tuh emang nggak dekat karena emang kayak, I don't know, I don't even know. Tanpa kehadiran Antonio de Dola, Loli merasa hidupnya pasti akan selalu berada di dalam kekangan Nikita Mirzani. Namun, sejak kehadiran sang ayah tiri, kini Loli bisa mengecap pendidikan di Eropa dan melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Antonio pula yang menurut Loli selalu mengingatkan dirinya untuk semangat pergi ke sekolah dan fokus belajar di saat sang ibu selalu menyuruh dirinya untuk live setiap saat demi membantu mempromosikan bisnis ibunya. Karena itu, dibanding mencap ayah tiri-nya sebagai sosok yang buruk seperti yang dicap ibunya, Loli malah mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan yang ayah sambungnya berikan, meski dia bukan anak kandung Antonio. Karena dia yang tadi aku bilang, dia bawa aku sini dan dia yang organizing semuanya di sini, dia beliin aku ini, bla bla bla. Tapi emang itu pakai uang mama aku. Tapi dia yang beliin buat aku dan dia yang organizing buat aku semuanya di sini. Dan dia adalah orang yang suka di sekolah ini dan berbicara dengan ibu saya untuk menghantar saya ke sini. Jadi kayak tanpa dia aku gak akan bisa di sini karena kayak aku selalu kayak ditahan di situ dan dia juga selalu kayak threaten me like if you're not doing live, you're not going to London, you're not going to school, bla bla bla. Dan aku makanya harus live setiap hari. Dan menurut aku ya aku gak apa-apa, live setiap hari. Karena kayak aku juga pengen ngebantuin bisnis mama aku dan I'm fine with it. But like you're like threaten me like if you don't do live, you will not go to schools. Like it's just like what do you mean? Nerti gak sih maksud aku? Dan aku juga udah bilang kayak ke temen-temen deket aku and then like they always say that you just follow her. I mean like I follow her. but like it's just too far. You know, it's gone too far for me. And like I said that you Terima kasih.